all together it's good i just wonder if you like me i can show you my love here it is don't be shy hi guys welcome back to my channel cahaya sg guys kali ini guys aku bakal ngesternasi cara membuat baju baru di sakura school simulator langsung aja kita mulai yang pertama-tama kita ganti dulu ya guys pakaiannya ke pakaian cheerleader 1 kalian tinggal cari aja di bagian sini itu kalian cari sampai ke bawah ya sampai ketemu yang namanya cheerleader 1 setelah itu kalian tinggal ganti warna aja ya guys baju cheerleader satunya ya guys sebentar guys nah guys ini untuk apa namanya celananya aku pilih warna putih ya guys nah ini putih ya tuh nah terus kalau udah kalian tinggal ke rumahnya si boy si roro itu terus kalau udah di rumahnya si roro kalian tinggal ganti karakter aja ke boy nah si boy ini harus menggunakan pakaian ninja seperti ini pake ninja ya guys terus kalau udah pake baju ninja kalian bisa langsung tak riri palsu hold hand eh riri palsu lagi riri ya guys terus setelah hold hand kalian tinggal clone action dan tak riri palsu ya guys setelah itu kalian tinggal ganti karakter ke riri nah setelah kalian ganti karakter ke riri kalian bisa langsung tak aja riri palsu kita puji baru kita commit me terus kita ganti pakaiannya ke pakaian swim sweet guys lalu diberi warna kalau aku pilih warna merah ya guys yang ini terus kalau udah kalian tinggal ke item props funitur zabuton siapin dua zabuton tuh riri palsu dan riri asli setelah kalian siapin ini ya setelah kalian udah siapin zabuton kalian tinggal duduk aja ke zabutonnya dan tunggu riri palsu sampai duduk ya guys nah kalau udah duduk kalian tinggal tau aja riri palsu ke reddit item nah disini di sini zabutonnya kita naen ke atas ya guys jangan terlalu jangan terlalu ke atas ya segini udah cukup ya guys setelah itu kalian tinggal kecilin aja zabutonnya nah setelah kalian kecilin zabuton kalian tinggal ke upper bodynya kalian centang yang all sama kali limanya dicentang lalu pencet plus ya guys nah disini kalian tinggal tunggu aja ya guys ini nah ya kurang lebih segini terus kalau udah kalian tinggal ke pose mode reset look at dan motion speednya dibikin nol guys nah setelah itu kita lanjut ke kareditnya riri asli sama reset look at terus motion speednya dibikin nol ya guys nah terus kita kecilin aja upper bodynya nah kalau udah kalian tinggal talk aja riri palsu carry tapi cepet-cepet pencet talk guys nah seperti ini kalau udah kalian tinggal pencet karedit pose mode reset pose dan diatur aja guys badannya nah ini mungkin aku agak gedenya guys nah terus setelah itu ini kita tinggal tambah ini ya guys item head supaya dia tuh mau pas gitu soalnya ini kan kurang pas gitu ya guys badannya gitu nah terus kalian tinggal tunggu aja tunggu aja ya guys nah tuh deh tuh nanti hasilnya jadi seperti ini kalian atur ya guys supaya dia tuh mau pas gitu karena kalau kurang pasan keliatannya kayak kurang bagus gitu ya guys nah udah deh ini oke putih terus ini aku mungkin putihnya oke nah ini udah deh tinggal kalian beri ekspresi aja guys nah untuk ekspresi disini bebas ya guys kalau misalnya udah kalian tinggal pencet tombol silang ke menu karedit etamedit pose mode reset motion speed nah udah deh tuh guys gimana guys tutorialnya gampang banget kan guys segitu dulu ya guys untuk videonya tapi sebelum menutup video ini jangan lupa like komen share dan subscribe bye sampai ketemu lagi guys bye dadah guys bye 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 bye